Intro Yuhuu, everybody welcome back again with me Already the lazy Monday, not today Gue seperti biasa akan memberikan kalian referensi game-game yang mungkin terbaik di bulan Oktober 2017 ini Dan sekaligus juga Oktober 2017 ini bisa dibilang salah satu bulan yang paling padat akan game-game AAA Dan menjadi bulannya padat juga bagi game-game indie yang kayaknya juga akan menjadi game-game terbaik Dan pastinya bikin kantong kita padat juga untuk bisa membeli game-game yang kita suka Dan mudah-mudahan daftarin membantu kalian untuk menemukan game yang tepat untuk kalian Khususnya di bulan Oktober 2017 ini So let's begin the list guys Number 1, GT Sport Sebuah game yang sudah ditunggu banget sama para fansnya di PS4 Dan sekaligus menjadi saingan Forza Motorsport 7 milik Microsoft Dan tentunya game racing yang satu ini bukan sembarangan game racing Karena kalau ngomongin yang namanya Gran Turismo Ini adalah sebuah game racing simulator yang betul-betul fokus dengan kenyataan di lapangan Dan berbagai komponen kecil yang bikin para NFS player pusing saat mainin game model kayak gini Yang pasti grafisnya manis banget dan sudah siap gila juga dengan 4K di PS4 Pro Jadi bagi kalian yang ngakunya gamer yang suka game balap mobil yang super realistik Ini adalah game yang super cocok buat kalian Dengan kata lain, versi mahalnya dari Project Cars lah Number 2, The Evil Within 2 Sebuah game hasil kreasi kreator Resident Evil ini memang super keren di prequel-nya Dan menjadi salah satu game yang paling banyak banget dimainin oleh para YouTuber di seluruh dunia Dan kini sequel-nya dirilis setelah prequel-nya lahir di tahun 2014 Menjadi sequel tentu tidak mudah untuk sebuah franchise baru Nah kini di sequel-nya, dunia yang ada pada game ini dibuat jauh lebih luas dan lebih bisa leluasa lah Dalam bereksplorasi dan tentunya lebih bebas Dan pastinya karena game ini selalu bertemakan halusinasi yang menyerang mental karakter utama kita Tentunya game ini akan banyak sekali kegilan-kegilan yang ada untuk menguji kejiwaan karakter utama kita Yang suka horror, harus banget beli game ini Number 3, Ahead in Time Salah satu game indie yang harus banget ditunggu di bulan Oktober ini Menjadi salah satu game yang di backup oleh banyak orang juga di Kickstarter Dan kini siap dirilis Sebuah game 3D platformer yang mungkin akan bergantikan Cuphead untuk bulan Oktober 2017 ini Pada game ini kalian bisa berpetualang di dunia yang luas, penuh dengan warna-warni dan tema yang meriah banget Lalu storyline-nya juga unik Dimana seorang wanita muda mencuri sebuah topi untuk mendapatkan kekuatan besar Dan harus menemukan time pieces yang dijadikan bensin pesawatnya Untuk bisa melanjutkan perjalanan Topi-topi yang ada pada game ini juga beragam dan bisa kalian temukan selama permainan nanti Dan tentunya beda topi ya beda skill juga Bagi gue, game ini cocok bagi mereka yang suka game platformer Pastinya harganya juga murah Jadi pas banget Number 4, Destiny 2 Akhirnya dirilis juga di platform PC Hasil udah ada banyak permintaan Banyak yang jauh lebih baik di sequel kali ini Dan gue juga gak mau bahas terlalu banyak tentang game ini Karena game ini juga tentunya udah banyak dari kalian yang tau Yang pasti segala bentuk transaksi juga dibuat lebih sehat di game ini Untuk bisa menghasilkan gameplay yang sehat juga Mengambil tema sci-fi, game ini tentunya udah banyak dari kalian yang tau kan Intinya game ini jauh lebih baik dari yang pertama Dan kalau kalian suka sci-fi, ya game ini cocok buat kalian That's it, itu aja Am I right? Am I right or am I right? Number 5, Assassin's Creed Origins Sebenernya gue rada kecewa dengan gameplay mekanism yang jauh berubah dari pendahulunya Kalau jaman dulu, stealth ala Splinter Cell-nya kuat banget dan menjadi daya tarik game ini Kali ini Ubisoft merubahnya menjadi game RPG dan terkesan kayak The Witcher Tapi walaupun gue pesimis dengan game ini, game ini tetap memberikan sejuta harapan bagi kita para veteran Assassin's Creed series Untuk berharap, game ini akan berhasil di setting waktu yang cukup unik Dan tentunya pengambilan tempat yang juga unik juga Dan menjadi sebuah warna baru bagi kita para player Kira-kira dengan open world yang jauh lebih luas, pendekatan yang lebih kompleks Apakah game ini akan berhasil di perilisannya nanti? Apakah storyline-nya juga akan enjoyable kembali? Atau bakal tawar dan malah ngebanjirin map kita dengan mini icons dengan berbagai misi sampingan Dan pencapaian yang gak berguna Number 6, WWE 2K18 Bagi pecinta gula tentunya game ini sudah ditunggu-tunggu Dan tentunya roster adalah salah satu hal atau elemen terpenting untuk game-game sports annually seperti ini Dan kini 2K18 memberikan banyak karakter yang lagi hits juga Lalu beberapa mekanisme lama yang populer telah dikembalikan Tapi tentunya kalau gue berbicara soal game-game tahunan kayak gini Yang gue liat ya kayak liat sebuah kaset lagu yang di-remix dan di-remastered aja gitu Tanpa ada perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun Dan terkesan hanya mengubah tapi tidak mengembangkan But still, game ini tetap populer untuk para fansnya Dan kita liat aja DLC macam apa lagi yang akan ngebuntutin game ini Number 7, Middle Earth Shadow of War Terlepas dari banyaknya kontroversi dari game ini soal microtransactionnya Game ini tetap menjadi salah satu yang paling ditunggu Dan menjadi sebuah penawar rindu bagi kita yang rindu dengan nemesis system creaturesnya yang jenius banget Dimana sikap para lawan itu akan tergantung dengan tindakan kita sebagai player Tentunya akan kembali lagi ke cerita soal Middle Earth Dan gak jauh beda juga dalam segi gameplay dan storyline Hanya saja perkembangan yang dijanjikan jauh lebih banyak lah Kita liat aja nanti ya Number 8, Super Mario Odyssey Nah ini adalah salah satu game yang menjadi kekuatan Nintendo Switch Sebuah game yang memberikan kita kebebasan untuk mengendalikan Mario Merubah-rubah gaya Mario Dan berkeliling bebas di dunia imajinasi yang luar biasa deep Dan mantap untuk dieksplorasi bersama Mario Dan ini adalah salah satu proses revolusi yang sempurna sih menurut gue Untuk sebuah franchise yang mampu bertahan sangat lama Dan tetap banjir penggemar sampai saat ini Dan bahkan memunculkan banyak penggemar baru Bagi gue, Mario adalah sebuah pembuktian kejeniusan para perusahaan game Jepang Yang setia konsisten dalam merawat franchise game mereka Ya kecuali Konami lah ya Ya jadi kalau kalian mau keliling-keliling masuk ke tempat-tempat dan dunia yang unik Dan adventure atau petualangan yang seru Game ini adalah jawabannya Kalo berbicara soal game yang paling gue tunggu di bulan Oktober 2017 ini Wolfenstein adalah jawabannya Sebuah game dengan tema yang greget juga yaitu urusan Nazi Dan jika kalian belum main game sebelumnya Kalian harus mainin dulu deh Karena pada sequel yang ini ya tentunya banyak spoiler untuk game sebelumnya Intinya kalian yang masih awam game ini akan memberikan banyak tema Soal revolusi dan perjuangan para kaum pemberontak Dan juga akan banyak setting-setting Amerika yang ikonik yang ada pada game ini Dan beberapa senjata legendaris milik game Wolfenstein juga akan muncul di game ini Dengan plot yang deep, gameplay yang kaya Gue rasa game ini akan super mewah buat kita para pencinta game Wolfenstein Dan para pencinta first person shooter Nomor 10 Road Redemption Game enteng yang gue pilih sebagai penutup daftar game kali ini Yang menurut gue enjoyable juga untuk dicoba Sebuah game yang tentunya mengingatkan kita pada game Road Trash jaman dulu Dan ada juga Road Trash beberapa tahun lalu Nah kali ini digorok ulang lagi Dan dijadikan sebuah game yang menjanjikan sebuah kasikan dalam memainkannya Mungkin ini adalah sebuah game yang bisa memberikan kalian rasa lega dan gak stressful Seperti game lain yang harus ikutin storyline dan lain-lain Karena game ini fokusnya di balapan motor Dan kalian harus menyelesaikan berbagai misi yang ada pada setiap level Mulai dari gebukin lawan, kalian pakai senjata tumpul, nendang motor, dan lain-lain Dan disini juga ada sistem upgrade dan unlocking Untuk bisa mengendari motor-motor yang lebih keren Dan karakter-karakter yang lebih keren juga dan kuat juga Dibantu dengan upgrade ability kalian Untuk membantu kalian dalam pertempuran di jalanan Game enteng, harga murah, performa mantep, game enjoyable Ya sikat Yang mau mah So itulah 10 game yang mungkin bisa jadi game terbaik di Oktober 2017 Atau mungkin bisa jadi belundar dan menjadi game terburuk Dan kira-kira gimana yang kalian paling tunggu di bulan Oktober 2017 ini Coba tulis di kolom komentar Oh iya, kami akan mengadakan Q&A yang pertanyaan bisa kalian drop di post terbaru di Instagram di Lazy Monday Jadi kalau kalian punya pertanyaan seputar apapun Kalian bisa tanya di sana Dan akan kami jawab dengan luar biasa di channel kedua gue Yaitu Aldo dan Sony So thank you guys for watching Jangan lupa like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menarik untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe Kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aldo dan Sony Untuk mendapatkan konten aneh dan let's play dari TLM Dan follow Instagram di Lazy Monday di at the lazy Monday Kalau kalian mau tau update game dan hardware setiap harinya di Instagram kalian Dan jika kalian mau tau behind the sinner channel ini Kalian bisa follow Instagram pribadi gue di at Rivaldo Santosa Dan partner gue siang bewok di at Stika Dan jika kalian mau support TLM Kalian bisa beli merchandise TLM di link Tokopedia yang sudah gue kasih di deskripsi di bawah Dan kalau kalian mau join line square-nya Deskripsinya juga sudah ada di bawah So thank you guys for watching once again And see you on the next video And Aldo signing out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax